Ketua Tim Pemela Prabowo Gibran Yusril Izamahendra menantang Kubu Ganjar Mahfud dalam hal ini untuk membuktikan perbedaan atau selisih suara Pilpres 2024 dari penghitungan KPU. Menurut Yusril, hal itu adalah kewajiban Kubu Ganjar Mahfud bukan pada KPU RI. Yusril berujar pihaknya menghargai apapun yang ingin dikemukakan dalam permohonan dan sepanjang bisa membuktikannya. Yusril menegaskan pihaknya siap memberikan bukti guna membalas bukti-bukti yang diajukan Kubu 03. Namun Yusril menegaskan pembuktian ada pada pemohon. Kubu 03 selaku pemohon menampilkan penetapan hasil penghitungan suara di 38 provinsi dan luar negeri oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu tertera dalam pokok perkara permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024. Menurut Kubu 03, KPU telah melakukan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kubu 03 menyatakan terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan KPU dengan perhitungan yang dilakukan Kubu 03. Kemudian Kubu 03 menjabarkan tabel persandingan perolehan suaranya dan Kubu 01 menurut KPU dan hasil penghitungan Kubu 03. Sementara itu tim kampanye nasional Prabogi peran resmi mendaftar menjadi pihak terkait gugatan Pilpres 2024 yang diajukan Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi. Yusril menyebut seluruh kelengkapan seperti surat kuasa dan persyaratan lain yang diminta oleh MK telah diserahkan. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Kami yang hadir ini semuanya adalah Pak Neberg跟你'd pihak Pajaitan, Pak Kangen, Pak Pak rotung Hasilwan, ini Pak Oce Kalibis, ini Pak Boss, semua kenal. Pak Pak Paranis, ini Pak Cordana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang yang ditaram Tim Pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat penghormatan untuk menjadi pihak terkait Dalam dua perkara yang dilakukan pertama konstitusi Pertama adalah perkara yang dianjukan oleh Pak Hanis Paswedan dan Pak Hengim Iskandar Dan yang kedua adalah perkara yang dianjukan oleh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia